Bapak Pemegang Pemegang Saat Supaya tidak salah, lalu ada saya dibacakan terpendekan hasilnya. Jadi memang Bapak Pemegang Saat ini sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 20 namun memang sejujurnya yang dilaksanakan pada pukul 10 dan ada perubahan itu menjadi mundur ke pukul atas 30 yang tadinya saya ingin menghadirkan oleh Pemegang Pemegang namun tadi yang hampir itu Pak Sekda jadi disini saya sampaikan beberapa keputusan terkait dengan perubahan tadi dan dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 Januari sebagai individu jadi pada mata asara pertama itu adalah memberhentikan dengan perumahan Bapak 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 Rambus Rahmat Wadila Pohan selaku Direktur Utama PT Bank Sumut dan juga pada kesempatan pertama juga mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya kepada Bank memberikan seluruh kepada Bank kemudian di poin B memberi WN dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan memberikan hak substitusi untuk menatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai menatakan akte-akte yang sudah dibuat oleh Notaris kemudian selanjutnya di mata acara kedua itu menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sedang ditutupnya rapat ini dengan susunan sebagai berikut itu Direktur Pemasaran Bapak Hadi Suciptong Direktur Kepatuhan Bapak Eksir Direktur Bisnis dan Sari'an Bapak Irwan kemudian Direktur Keuangan Teknologi Informasi Ibu Areta Ariyanti kemudian untuk susunan Dewan Komisaris itu Bapak Teratakus Umar kemudian Komisaris maaf Komisaris Utama Indent Bapak Teratakus Umar kemudian selanjutnya Komisaris Bapak Satu Bin Serega kemudian Komisaris Indent Pendent Prof. Ibu Prof. Erlina Teratakus Umar kemudian selanjutnya Komisaris Bapak Satu Bin Serega Kemudian Komisaris Independen Prof. Ibu Prof. Erlina Satu Ekonomi Kemudian juga memberikan kewilangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penjaringan dan seleksi calon Direktur Utama itu untuk disampaikan kepada regulator tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku Tujuan Tujuan pelaksanaan keputusan tersebut itu menunjuk memberikan kewenangan kepada pikiran rapat Direksi Perseroan dan Komisaris Sumatera Utara sebagai jangka sahab pengendali Kemudian untuk tiga keputusan tersebut melakukan ini dengan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menguangkan menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Jadi perseroan tersebut calon akta-akta yang dipakai dihadapan Perseroan Terima kasih